Terima kasih. Terminal Cicahum dan Terminal Lewi Panjang hingga kini masih belum membuka operasional bus antarkota dalam provinsi atau AKDP dan bus antarkota antar provinsi atau AKAP. Walaupun sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2020, ada aturan baru dari Menteri Perhubungan terkait kembalinya bus umum beroperasi. Kepala Terminal Cicahum Roni Hermanto mengatakan, sesuai dengan surat edaran Terminal Cicahum tetap belum membuka operasional bus hingga 31 Mei 2020. Khusus di Jawa Barat, ada tiga terminal yang rencananya akan dioperasikan kembali sesuai surat edaran nomor 9 tahun 2020 dari Dirjen Perhubungan Darat. Ketiga terminal tersebut yaitu Terminal Indihiyang Tasikmalaya, Terminal Harjamukti Cirebon, dan Terminal Lewi Panjang Bandung. Belum beroperasi sampai mungkin nanti tanggal 31 Mei yang sudah sesuai dengan Permen HUB 25 tersebut. Khususnya untuk di Jawa Barat ini ada tiga terminal yang rencananya akan dioperasikan kembali sesuai dengan surat edaran nomor 9 dari Pak Dirjen HUBDAR, yaitu Indihiyang Tasikmalaya, Cirebon, Harjamukti, dan rencananya Lewi Panjang. Tapi ini semua terpusat pemberangkatan ke Terminal Terpadu Kebang, Jakarta. Hal yang sama disampaikan Kepala Terminal Lewi Panjang, ASEP Hidayat, di Terminal Lewi Panjang hingga saat ini belum ada bus yang beroperasi. Menurut ASEP, Terminal Lewi Panjang termasuk salah satu dari tiga terminal di Jabar yang rencananya akan dioperasikan kembali. Bihaknya siap untuk membuka operasional bus namun masih menunggu kesiapan dari PO. Ini pasca pengumuman dari Kementerian Perhubungan diperbolehkan kembali angkutan operasi dan surat edaran di Jiran Rumah Darat tentang diperbolehkannya operasi angkutan penumpang. Selama ini belum ada yang beroperasi dan kami sudah sosialisikan dengan penumpang khusus dan bersyarat. Karena penumpang itu harus punya persyaratan khusus yaitu teknik poli yang bertugas, dilengkapi dengan surat tugas, maupun ASN, dilengkapi juga dengan bebas COVID-19 dari perusahaan dan kesehatan, mungkin masyarakat yang menengok sedang yang sakit atau berobat, dan ada keluarganya yang meninggal dunia. Selain itu pihaknya memberikan syarat dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi bagi penumpang yang akan menggunakan bus. Di antaranya memiliki surat tugas dan menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR tes dan rapi tes atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas.